Kita tanam di ember Ini kemarin ada sekitar 17 dompol Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah lama kita tidak update Ataupun panen-panen anggur dan stroberi Hari ini kita ada anggur nih Jupiter yang sudah matang Siap kita panen Hari ini akan kita panen Kita tanam di ember Ini kemarin ada sekitar 17 dompol Sekitar 17 dompol Dan ada dua batang yang gagal di pembuahnya yang disini Ini gagal sama yang disebelah sini Nah sebelah sini juga ini yang satunya ini gagal Tidak tumbuh sama sekali ini Tidak pecah batnya Tidak tahu ini masih hidup atau tidak Dan ini ada bunga yang cabang terakhir ini juga termasuk gagal Tapi ini rasanya manis Ini rasanya manis Nah ini walaupun kecil-kecil kayak gini nih Ini rasanya manis Manis banget Walaupun kecil-kecil kayak gini Ini manis juga Bisa dicicipin langsung Bisa dilihat ya Ini cuma segini Kayak Apa namanya Yang buat lalap itu ya Seperti itu Gedean itu malah Ini termasuknya gagal Dan ada sebagian juga yang sudah kita petik Dan ada sebagian juga yang rontok ya Karena ini kemarin sempat kehempas angin jadi jatuh ya Jatuh kesini jadi banyak yang rontok ya Seperti ini Ya pada rontok Sebagian pada rontok Ini bukan penjarangan ya Kita tidak melakukan penjarangan Kita hanya treatment pakai GA3 Jadi dia buahnya agak renggang Gak terlalu rapet Dan dia penjarangan secara alami Seperti itu ya Banyak yang Gak jadi buah ya Jadi itu penjarangan alami Alaminya Dengan treatment GA3 Disini juga ada Dixon Nah Dixon ini Pembuahannya gak bareng Gak bareng ini Karena pertumbuhannya kurang bagus kemarin Karena Ada Matisparo disini Dan ini Kemarin Sempet buahnya itu gak kuat Ya Karena Banyak buahnya gak kuat Jadi beberapa saya kurangi Disini saya kurangi Disini saya kurangi buahnya Dan yang gagal ini Dan yang gagal ini ada Sebagian ini ada yang susulan juga Ini juga Susulan tapi gagal Ini juga susulan tapi gagal Dan ini juga sama Susulan tapi gagal Bisa biarkan gak Sebelah sini kemarin ada yang dihempas angin Sampai putus ya Itu masih ada di bawah Bekasnya Jadi kemarin sempat gak normal Daunnya jadi kuning Gak sehat Gak sehat Kita buka Semuanya ya Plastik plastiknya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Ya udah kita buka semua ya Buahnya seperti ini ya Hitam Hitam keungguan ya Bagus sekali ya Kalau sekitar sini Buahnya mirip Sama buah Anggur yang Akademik ya Mirip ya Mirip akademik ya Ini ya Bentuknya juga mirip Akademik ya Dan agak lumayan besar-besar Ini efek GA3 ya Ini kalau gak Treatment GA3 Dia buahnya agak bulat-bulat ya Gak seperti ini ya Gak lonjong-lonjong Seperti ini Lebih ke seperti ini Nah ini Cuma ini juga Ada treatment GA3 nya Cuma Satu kali aplikasi Dan yang ini Ini tiga kali aplikasi saya Seperti ini Dan ini kemarin yang jatuh Sempet rontok ya Rontok Bukan dicicipin Tapi rontok ya Karena ini jatuh kesini Brok gitu Nah seperti ini Ini kurang lebih Buahnya tinggal Sekitar 15 dompol Kayaknya Kalau Gak salah ya Gak usah dihitung lah ya Sudah kelihatan ya Sudah kelihatan Nah sekarang Mari kita petik Dapat berapa kilo ya Oke Oke Siap kita petik Yuk kita lihat Dapat berapa ya Bismillahirrahmanirrahim Mantap Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 Buahnya ini sama-sama Tidak mempunyai biji ya Sama-sama gak punya biji ya Bisa kita coba ya Kita belah pakai tangan aja Ini juicy sekali Sangat banyak airnya Dan bisa dilihat gak ada biji ya Ini ada Serat kecilnya ini Tapi ini bukan biji ya Hanya saja seperti Calon biji yang gak jadi Seperti itu Dan buahnya juga sangat manis Dan disini juga ada yang Agak merah ya buahnya ya Karena memang Buahnya gak berbarengan dan tingkat kematangannya juga Tidak bareng ya Aduh karena gak bawa pisau nih Kita Aduh Kita Kita belah pakai tangan Dan airnya sangat banyak ya Sampai netes-netes ya Sangat juicy nih Sama gak ada biji Dan coba kita rasakan Rasanya ya Sama manisnya Walaupun ini masih merah dan ini udah hitam Tapi rasanya Sama manis Mungkin kali ini segitu aja ya Kita Alhamdulillah bisa panen lagi Karena disini tanamannya Saya pindahkan Ketempat satunya Tempat rumah Dan mungkin Beberapa bulan ini Saya akan pindah dari tempat ini Jadi Nanti kita mulai tanam-tanam lagi lah ya Mulai belajar tanam-tanam Tanam-tanam lagi Anggur Strawberry Karena stroberinya juga Kemarin banyak yang minta bibitnya Tapi Karena kemarin itu Indukannya banyak yang saya jual Karena saya pindah-pindah kan Harus pindahan Seperti itu Harus persiapan pindahan Jadi saya Jual-jualin untuk indukannya Nanti Kita Apa namanya Belajar lagi Dari awal lagi ya Terima kasih Salam tanam-tanam Bikin senang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh